Masa depan under Herero di Manchester United belum menemui titik cerah hingga sekarang. Namun, ketimbang mengurusi itu, gelandang asal Spanyol tersebut lebih memilih berfokus pada laga-laga The Red Devils berikutnya. Kontrak Herero di Old Trafford akan berakhir pada bulan Juli nanti, tepat saat semua kompetisi rampung. Dengan statusnya saat ini, ia sejatinya bisa menandatangani prakontrak bersama klub lain dan pindah pada musim depan nanti. Hal ini cukup membuat publik heran, sebab Herero telah dianggap sebagai salah satu pemain reguler di era kepelatihan oleh Gunnar Solskjaer. Namun yakini bahwa mantan pemain Athletic Bilbao tersebut bakal dilepas untuk mengurangi beban gaji United saat ini. Sekarang, pemain berumur 29 tahun tersebut sedang dikait-kaitkan dengan klub raksasa Perancis, PSG. Herero melihat berkembangnya rumor soal kepindahannya sebagai hal yang wajar, tapi ia memastikan bahwa dirinya belum membuat keputusan apapun. Adalah hal yang logis saat Anda menyisakan 3 bulan dalam kontrak, tutur Herero saat ditanya soal ketertarikan PSG oleh El Periodecol. Saya sudah tahu sesuatu akan segera keluar. Ini normal, saya fokus bermain di sisa 1,5 bulan ini, sambungnya. Sisanya saya serahkan kepada agen, baik itu kemungkinan kontrak baru dengan United dan berbicara kepada klub lain untuk kepergian saya, lanjutnya. Sampai sekarang, Herero masih belum tahu menahu soal bagaimana masa depan akan membawanya nanti. Satu yang pasti, ia hanya bisa melihat dirinya tampil bersama rekan-rekan setimnya menghadapi Watford di ajang Premier League pada akhir pekan ini. Saya menikmati masa bermain dengan klub terbesar di Inggris, para fans mencintai saya, mereka memperlakukan saya secara fenomenal dalam institusi dan tugas saya adalah mendengarkan mereka, walau sejujurnya saya tak tahu apa yang sedang terjadi, tambahnya. Apa yang saya lihat di diri sendiri adalah mencoba menang di Watford pada pekan depan. Bila Anda berpikir Anda pantas akan sesuatu, dan bila Anda adalah orang yang jujur serta pekerja keras, mereka akan datang dengan sendirinya, tandasnya. Karir Herrera bersama Manchester United sudah berjalan selama lima musim. Seperti yang diketahui, ia direkrut dari Bilbao di tahun 2014 silam dengan mahar 24 juta pounds, serta telah mempersembahkan empat gelar untuk The Red Devils.